Nah, pasti yang penasaran banget, berapa sih harga OTR Lampung atau Bandar Lampung ya, motor Vario 160 ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, come back to my channel Azura Tutorial Selamat datang teman-teman di channel Azura Tutorial Saya doakan buat kalian yang lagi nonton video ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya oleh Allah SWT Amin, amin, ya Rabbul Alamin Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat motor Honda Vario 160 warna merah Dan saya mau update harganya untuk kalian, subscriber Azura Tutorial Nah, seperti apa motornya? Mari kita lihat langsung aja Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di gudang motor, punyanya TDM Pramuka Dan disini ada banyak motor ya teman-teman Yang pertama ada Honda CRF 150, semua warna ada, warna hitam, warna merah, warna putih ada, merahnya merah hitam ya Nah, disini ada Honda ADV 160, ada Vario, kemudian Beat, dan disana ada Motorsport lainnya ya Nah, teman-teman yang akan kita bahas adalah motor ini ya, karena banyak banget di pencarian Youtube saya, yaitu Vario 160 di tahun 2023 Ini adalah warna merah, merahnya itu warna merah dop ya teman-teman Jadi saya mau update harganya sekarang sudah berapa sih, di akhir bulan Oktober 2023 ini ya Nah, kalau misalkan langsung dilihat seperti ini sih, rasanya saya sudah langsung kepincut gitu ya, sama bentuknya dan warna bodinya Karena warnanya asli banget, ini keren banget sih, warna itu merah dop, seperti warnanya VGX yang saya review kemarin ya Nah, ini adalah si Vario 160, warnanya warna merah ya teman-teman Dari bagian depan kondisinya seperti ini, bentuknya Ini sudah dipasang sepion kebetulan, karena sudah laku dan akan dikirim ke rumah konsumen teman-teman Nah, ini penampakan dari bagian depan, seperti ini Nah, untuk Vario sendiri, ini dia ada dua tipe ya Ada tipe yang CBS dan juga yang ABS Kalau yang warna merah ini teman-teman, ini adalah tipe yang CBS ya Teman-teman bisa lihat, kalau yang ABS, dia identiknya disini ada full seringnya ya Yang garis-garis itu banyak, muter, nah itu adalah tipe yang ABS biasanya Nah, untuk bagian depan sendiri, yang tipe CBS, seperti ini bentuknya teman-teman Untuk roda depan, ukurannya di 100x80 ya Diameter velgnya 14 ya, kemudian warna velgnya masih hitam, seperti ini, hitam polos Dan untuk shocknya masih telescopic, dan kemudian sistem pengeremannya seperti ini, sudah hidrolik Menggunakan tipe low expansion, yang untuk selangnya ya Dan untuk kalipernya, merknya Tokicho teman-teman, seperti ini Ini single piston ya Nah, seperti ini Ini penampakan di bagian depan Geser di bagian sini, samping Ini warnanya warna merah, dop ya teman-teman ya Nah, kita geser di bagian sini Nah, untuk sayapnya sendiri, atau bodi depan samping, sebelah kiri dan kanan Ini update-nya seperti ini teman-teman Ada stikernya, tulisan Honda Kemudian dibarengi dengan garis warna putih di bawahnya Ditarik ke belakang sini ya Kalau sana ke depan, ke belakang sini Kemudian di sini ada garis-garis warna putih Nah, seperti ini bentuknya Honda Jadi, warnanya full warna merah, dan ada stikernya seperti ini Kemudian di bawahnya ada sedikit cover warna hitam Di sini ini adalah bodi kasar ya Jadi, ini nggak ada cetnya Untuk yang di bawahnya warna merah ini Kemudian bagian stapler seperti ini Dan kemudian di bawah sini, ini baru ada cetnya nih Ini perbedaan yang ada cetnya dan yang nggak ada cetnya Ini dia nggak ada cetnya dan ini ada cetnya Ini warna hitam doff seperti ini Tuh Nah, untuk update juga di bagian belakangnya teman-teman Untuk bodi belakang Di sini ada stikernya seperti ini ya Ada tulisan ini adalah 160 Kemudian di atas sini ada tulisan Vario Ada 160 Ya, seperti itu Nah, ini full warna merah untuk bodinya Dan di sini ada cover kasarnya juga ya Warna hitam tanpa ada cet Kemudian di bagian sini ini baru ada cetnya nih Ini warna hitam doff seperti ini Untuk spesifikasi mesin rasanya sama aja teman-teman Jadi dia menggunakan mesin 160 cc Ya, 160 cc 4 katub SOHC ya Dengan Sebutan ISP Plus Untuk teknologi yang dipakai di motor Vario 160 ini Seperti ini bentuknya Ya, teman-teman juga rasanya sudah sering lihat Dan sering nonton review-review gitu ya Nah, jadi seperti ini bentuknya Dari tampak belakang Seperti ini teman-teman Lampu belakangnya sudah menggunakan full LED Dari sen kemudian lampu rem ya Sudah full LED Dan untuk menampakkan roda belakang ukurannya Di sini menggunakan ukuran 120 Untuk lebarnya Tingginya di 70% dari 120 Peleknya warnanya hitam teman-teman Untuk diameter peleknya di 14 Ya, 14 inci ya Seperti ini Untuk SOHCnya menggunakan single SOHC Satu SOHC seperti ini Dan ini adalah bentuk knalpotnya Ada cover besar di sini teman-teman Nah, untuk ini Area sini adalah air Air radiator Atau radiator comb ya Untuk nampung radiator Cadangannya ada di Dalam sini Sorry Di dalam bagasi cadangannya Nah, ini tampak dari sebelah kanan Untuk bodinya Emang cakep banget sih warnanya Warna merah Perpaduan dengan warna putih Jadi itu kelihatan mencolok gitu ya Tulisan varionya itu Ini sih perpaduannya Keren banget sih warnanya Nah, di sini Ada gantungan Barang ya teman-teman Di area sini Kemudian ada Apa namanya Boxnya Di sini ada charger Bisa buat naruh handphone Di sini ya teman-teman Gitu Nah Kebetulan motornya Belum bisa hidup teman-teman Belum dipasang baterai Tapi ini sudah terjual Tinggal dipasang baterai Kemudian Cek sistem yang lainnya Dan akan dikirim motornya Nah Pasti yang penasaran banget Berapa sih harga OTR Lampung Atau Bandar Lampung ya Motor Vario 160 ini Mari kita lihat Mari kita lihat ya Harganya kalau gak salah Ini di sekitar 27 jutaan Teman-teman 27 juta 756 ribu Teman-teman 27 juta 756 ribu Nah Ini kalau misalkan Teman-teman mau Kredit Ini bisa di DP nya Minimalnya 2 juta 500 ribu rupiah Untuk angsurannya Selama 36 bulan Dan ada Dan untuk angsurannya Maksudnya Di 1 juta 340 ribuan aja Nah Buat kalian Yang sudah tahu Harganya nih Terus mau beli Silahkan Langsung datang ke sini Alamatnya ada di Jalan Meramuka Nomor 1 Raja Basah Bandar Lampung Ada di samping Flyover itu ya Teman-teman Ya Gitu ya Mungkin itu saja Yang bisa saya share Buat teman-teman semua Terima kasih sudah Nonton video ini Jangan lupa Klik tombol subscribe Like Comment Dan share video ini Terima kasih Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh